Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, Muhtar Yusuf, warga desa Kaliurib, kecamatan Purwojati, membudidayakan melon dengan teknik hidroponik. Sistem hidroponik memiliki keunggulan rasa buahnya lebih manis, serta jauh dari hama. Di lahan seluas 150 meter persegi, Muhtar dapat menanam 500 tanaman melon jenis golden aroma dan mampu menghasilkan panen 750 kilogram. Kemudian saya mencoba beralih dengan metode hidroponik, menanam melon hidroponik dengan greenhouse yang tertutup, sehingga hama tidak bisa masuk dan hasil pun lumayan. Kemudian untuk pemasarannya juga lumayan, permintaan pasar banyak sekali. Permintaan pasar terhadap melon jenis golden aroma cukup banyak. Kini Muhtar sudah memiliki tiga greenhouse yang semuanya akan segera memasuki masa panen. Muhtar juga sediakan tempat bagi warga yang ingin berwisata sambil memetik buah dan dinikmati secara langsung. Untuk wisatawan yang masuk ke dalam greenhouse ini tidak dipungut biaya, namun jika ingin menikmati sensasi rasa manisnya melon, setiap wisatawan wajib merogoh kocek 30 ribu rupiah per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih.